Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna Sore kali ini Saya akan membuatkan video Aklimatisasi anggrek botol secara kompot Karena kemarin ada yang meminta untuk disuruh Buatkan video aklimatisasi anggrek secara kompot Ini saya ingin menunjukkan Saya baru membeli anggrek botol Dan kondisinya hancur Maksudnya hancur Media tanamnya sudah berantakan Jadi ini pengiriman sekitar 4 hari Sampai di tempat kami sudah kurang bagus kondisinya Makanya segera kami aklim Kami akan membuatkan videonya lengkap dari awal Sampai nanti proses pengompotan selesai Ini langkah yang akan kita lakukan adalah Mengeluarkan anggrek ini dari dalam botol Kita masukkan air bersih Secukupnya untuk memecah media tanam anggrek yang masih tersisa Kita harus benar-benar menghilangkan media tanam agar-agar Karena itu adalah sumber jamur Jika sampai media tanam agar-agar itu menempel di akar anggrek kecil kita Nanti itu akan menyebabkan jamur Jadi ini pelan-pelan kita harus usahakan Agar akar ataupun daun tidak patah Untuk menghemat waktu kita akan mempercepat videonya Terima kasih telah menonton! Ini setelah kita keluarkan semua Tiga botol kita jadikan satu Isinya mungkin sekitar 30 dikali 3 Sekitar 90 sampai 100an Plain Atau bibit Untuk langkah selanjutnya ini kita akan bersihkan Bibit anggrek ini dari media tanam agar-agar Harus benar-benar bersih Karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari aklimatisasi anggrek botol Benar-benar kita harus memastikan media tanam agar-agar itu hilang dari akar anggrek Ini adalah hasil dari cucian kami yang pertama Kita nanti akan mencucinya dua kali dan ini adalah hasil cucian kami yang pertama Untuk langkah selanjutnya kita mencucinya yang kedua Kita buang air yang pertama dan kita ganti dengan air bersih Ini adalah salah satu metode agar kita benar-benar memastikan media tanam agar-agar itu hilang Makanya saya selalu mencuci bibit anggreknya sebanyak dua kali Mungkin jika teman-teman puspa warna masih ragu bisa mencucinya tiga kali atau lebih Silahkan Yang penting kuncinya adalah media tanam agar-agar ini hilang atau bersih Untuk aklimatisasi anggrek kami yang kedua ini Saya menggunakan fungisida Jika yang pertama kemarin itu saya tidak menggunakan fungisida Untuk yang kedua ini saya menggunakan fungisida Karena paket yang kami terima dalam keadaan rusak atau hancur Pasti banyak akar dan daun yang mengalami luka Karena kegoncang di dalam paket Jadi saya harus mengantisipasinya Agar tidak busuk atau menimbulkan jamur Saya menggunakan fungisida atau anti jamur Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak teman-teman puspa warna Jika menerima paket anggrek botol dalam keadaan rusak atau hancur Saran kami wajib menggunakan fungisida atau anti jamur ini Untuk mencegah jamur atau luka tersebut membusuk Jika sudah merendam bibit anggrek ini sekitar setengah jam atau satu jam Selanjutnya kita harus tiriskan Tiriskan saya menggunakan kertas koran Tapi teman-teman puspa warna bisa menggunakan kertas koran Ataupun kain ataupun kardus Yang penting airnya bisa tuntas Karena tujuannya adalah untuk meniriskan air Jadi agar luka-luka yang ada di bibit anggrek bisa mengering Kalau luka tersebut sudah kering Otomatis tidak akan menjalar atau merambat Jadi tidak akan busuk bibit anggrek kita Aman Setelah ini akan kita tinggalkan selama 12 jam Ini jam sudah menunjukkan jam 18 hari Jumat Jam 6 sore hari Jumat Kita akan tiriskan selama 12 jam Ini di hari selanjutnya hari Sabtu jam 11 lewat 10 Ternyata kami meniriskannya lebih dari 12 jam Yakni 16 jam Kalau kunci yang pertama adalah Membersihkan media tanam agar-agar bersih Kemudian kita menggunakan fungisida Dan yang ketiga ini catatan terpenting adalah Kita harus menggunakan media tanam yang steril Maksudnya arang yang kami gunakan Kemudian akar kadaka yang kami gunakan Telah melalui proses sterilisasi Jadi proses sterilisasi ini ada banyak cara Tapi untuk akar kadaka dan arang Kami sudah rebus Cara sterilisasinya sudah rebus Untuk akar kadaka Kalau arang kayu tidak Arang kayu ini hanya kami rendam di air biasa Selama 3 atau 4 hari Ini kami menggunakan 2 lapisan media tanam Lapisan yang pertama saya menggunakan Arang kayu Dan lapisan yang kedua Kami menggunakan akar kadaka Atau mos hitam Ingat media tanamnya harus steril Ada 3 catatan Nah yang terakhir yang paling membahagiakan adalah Kita harus pelan-pelan menanam Bibit anggre ini di atas media akar kadaka Jadi kita harus memastikan agar akar kadaka ini bisa masuk ke sela-sela Bibit anggre maksud kami bisa masuk ke sela-sela akar kadaka Untuk jarak tanamnya silahkan ibu dan bapak-bapak semuanya memperkirakannya Karena tidak ada aturan baku Oke begitu Ada 3 catatan penting yang kami sampaikan Terkait proses aklimatisasi anggre botol dalam kompot Jadi mohon dicermati Dan diamati Karena aklimatisasi anggre dalam botol ini Banyak versi Jadi ibu-ibu dan teman-teman puspa warna Silahkan menggunakan versi yang mana Atau bisa membuat atau menyimpulkan sendiri Mana yang cocok untuk aklimatisasi anggre di rumahnya masing-masing Seperti itu pertemuan kita Di sore kali ini Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Selamat berjumpa di video selanjutnya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dan Salam pecinta tanaman hias Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton